Guys ada good news nih buat temen-temen, buat ibu-ibu ya khususnya ya nyonya-nyonya di rumah yang hobinya berhias diri dan melakukan investasi yang terkait dengan perhiasan. Kenapa? Temen-temen pasti sadar ya harga emas itu sekarang naik terus dan naik tinggi bahkan udah lebih dari 1 juta, jangan-jangan nih dalam 3 tahun 4 tahun ke depan bahkan bisa jadi 1,5 juta nih. Kenapa? Temen-temen mungkin banyak yang berpikir ini karena krisis di Rusia dan Ukraina atau bisa juga karena terjadinya perang di Israel nih, Israel yang menyerang Palestina. Bisa jadi nggak? Ya ada kemungkinan itu. Atau jangan-jangan juga karena faktor Iran. Tapi temen-temen tahu faktor apa sebetulnya yang akan mendrive ya dan menentukan harga emas ke depannya. Dan kenapa sih bisa terjadi kenaikan yang sangat cepat dalam waktu singkat ini. So kalau temen-temen bingung apa sih penyebab ya emas kok bisa naik terus drastis ya dalam beberapa bulan belakangan ini dan sebetulnya apakah ini ada hubungannya dengan Perang Dunia 3. Dan jangan-jangan nih ada faktor negara nih, faktor negara yang ikut bermain di sini dan mungkin ini bisa mengubah keputusan kamu tentang apakah investasi di emas itu hal yang bagus atau tidak. Lo penasaran nggak sih? Sebaiknya kita beliin emas apa nggak ya? So jangan di skip videonya, let's check this out. Jadi temen-temen nih ada fresh news nih, akhirnya ketahuan juga ya. Kenapa? Karena dalam 16 bulan belakangan nih harga emas itu naik tinggi ya. Sekarang udah jebol tuh 1,2 juta, bentar lagi mungkin menuju 1,5 juta nih. Dan apa ya penyebabnya? Ternyata dalam 16 bulan terakhir ini ada negara nih yang bermain nih di bursa emas dunia. Negaranya adalah negara terbesar di Asia yang namanya negara Cina. Jadi kenapa bisa naik terus? Ternyata negara Cina diam-diam itu sudah memborong emas itu lebih dari 300 ton guys. Jadi temen-temen bisa bayangin nih, kompetitor kita nih kalau belanja emas ke warung, ke pasar, beli emas, kompetitor kita kenapa harga naik terus, itu bukan emak-emak dari rumah sebelah tuh tetangga lu tuh. Yang ngeborong tuh enggak. Yang ngeborong negara Cina bro. Levelnya ton. Bukan beli 1 gram, 2 gram ya, tapi ton. 1 ton itu 1000 kilogram. 1000 kilogram itu artinya 1 juta gram. Nah itu biar lu dapet kebayangan tuh. Berarti kalau dia beli 300 ton lebih, berarti 300 juta gram. Gila lu kebayang gak ya 300 ton tuh ketimpa emas, 300 ton, sakit juga kayaknya guys. So temen-temen sekarang udah tau, ternyata Cina lah yang diam-diam memborong emas dalam jumlah ratusan ton dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang diduga cadangan emas di Cina itu sudah lebih dari 2200 ton. Lu bayangin, jadi 2200 ton itu udah di stok nih sama Cina nih. Sekarang dia adalah negara peringkat 6 di dunia yang memegang emas dalam jumlah besar. Jadi posisi hari ini, peringkat 1 pemilik emas terbanyak itu adalah Amerika Serikat dengan 8.130an ton. Peringkat kedua adalah Jerman dengan 3.300an ton. Lalu kemudian adalah Italia dengan 2.400 ton. Diikuti Perancis 2.400an ton juga. Rusia 2.300 ton dan Cina 2.200 ton. Jadi temen-temen bisa tau, oh sekarang kompetitor kita ya dalam berinvestasi di emas atau kalau temen-temen hobi beli perhiasan, itu udah bukan lagi rakyat biasa nih. Tapi lawan lu sekarang adalah level negara nih yang menentukan harga market di dunia sekarang terkait emas itu dan gue yakin akan makin naik terus. Jadi temen-temen jangan heran. Ketika kemarin gue baca laporan keuangannya Walmart sama Costco, by the way buat yang belum tau Walmart sama Costco itu di Indonesia ya kayak toko Indogrosir atau kayak Indomaret, Alphamaret lah kayak gitu lah. Pokoknya toko retail di Amerika Serikat yang biasanya jualan barang-barang kebutuhan sehari-hari ternyata pertumbuhan tertinggi di sana adalah penjualan emas batangan. Gila gak? Jadi sekarang orang-orang beli ke toko, toko-toko bukan beli baju dan sayur ya di toko yang sama, mereka malah beli emas batangan. Bahkan di seluruh dunia di Amerika Serikat itu lagi ada peningkatan ketakutan. Nah ini ada hubungannya dengan investasi emas. Kenapa? Karena ketika orang merasa tidak yakin dengan masa depan, uncertainty itu pertama. Dan yang kedua orang merasa takut dengan apa yang terjadi masa depan, ini yang akan menyebabkan harga emas naik. Kenapa? Karena emas sepanjang sejarah dibuktikan sebagai alat pelindung nilai yang paling bagus di situasi krisis. Baik situasi perang, baik situasi krisis moneter dan lain sebagainya, emas itu adalah alat lindung nilai yang paling bagus. Apalagi bisa dipegang dalam bentuk fisik dibanding mata uang. Mata uang bisa terdevaluasi dengan sangat cepat. Dulu rupiah cuma berapa dolar? Dua ribuan, tiga ribuan, empat ribuan. Sekarang udah enam belas ribuan. Emas, ya emas tidak akan terjadi devaluasi yang super signifikan seperti itu ya. Malah semakin lama semakin langka. Kenapa? Karena emas ini bukan cuma dibeli buat di koleksi di elus-elus doang ya. Tapi emas itu juga berguna di industri apa? Industri penerbangan, industri elektronik, industri telekomunikasi, dan lain sebagainya. Memang emas itu dibutuhkan. Bahkan handphone yang kamu pakai untuk melihat video Benix ini, kemungkinan besar juga ada kandungan emas di dalamnya. Jadi memang emas itu adalah sebuah material yang berguna. Dari segi fungsinya, itu pertama, dia punya nilai intrinsic value-nya sendiri, dia ada nilai utilitasnya. Pada yang lain dia juga punya nilai sentimentalnya juga. Orang senang beli itu buat apa? Ngasih hadiah, ngasih bikin perhiasan, dan lain sebagainya. Jadi itulah keunggulan emas dan jumlahnya semakin langka. Tapi tidak artifisial, seperti bitcoin kamu. Yang langka kenapa? Karena ada orang yang program, dia akan halving setiap beberapa tahun. Artifisial kelangkanya, dibuat-buat. Acting aja semua. Tapi kalau emas langka, ya beneran langka, karena memang dia dipakai oleh umat manusia. Jadi teman-teman, disini kita bisa lihat, salah satu faktor pendorong harga emas di dunia adalah faktor negara perebutan beli emas. Bukan cuma negara Cina, lo bakal kaget kalau top 5 negara yang belakangan ini diem-diem itu ngumpulin emas di dunia. Bahkan sampai ada yang rela ngirim orang ke luar negeri buat nyelundupin emas. Dibawa pulang nanti ke negaranya. Jadi penasaran ya negara mana ya. Nah, teman-teman, tapi faktor yang paling kita harus ketahui adalah kenapa ya? Kenapa Cina betul-betul agresif untuk kumpulin emas? Jadi, permintaan yang besar akan emas di Cina, itu sebetulnya karena reputasi emas ya di negara-negara Asia itu sebagai tempat perlindungan nilai yang paling baik. Dan ini terbukti secara turun-temurun. Khususnya ya buat di Cina, yang diduga nih, pasar properti mereka itu akan masih mengalami krisis, dan pasar saham mereka juga masih jatuh, dan mereka juga melihat global ekonomi, perdagangan Cina dengan Amerika, sepertinya masih akan berkurang. Artinya apa? Banyak investor-investor di Cina yang akan mencari alternatif investasi lain untuk ditaruh uid mereka. Artinya ya, semakin banyak investor-investor di Cina yang akan terpaksa harus mencari alternatif lain untuk menaruh duid mereka. Jadi mereka harus cari alat investasi lain. Dan akibatnya apa? Karena kemudian yuan itu juga nilainya terus menerus turun dibandingkan oleh USD, ini mengakibatkan orang-orang di Cina, investor-investor di Cina, semakin bersemangat untuk melakukan diversifikasi dengan membeli emas secara besar-besaran. Bahkan yang paling ekstrim guys, kemarin di Pasin Chia nih, tahun baru Cina kemarin ya, itu penjualan emas di Cina itu naik 24% year on year. Jadi betul-betul ada kenaikan yang ekstrim nih, sampai 24% nih, appetite investor-investor orang-orang di Cina, bahkan negaranya juga, buat memborong emas dalam jumlah besar. Selain dari sisi investasi, kita juga harus lihat geopolitiknya. Teman-teman tentu udah lihat ya, perang sudah pecah nih, di benua Eropa. Itu terbuka tuh, perang terbuka di Eropa, Rusia-Ukraine terjadi. Kemudian bergeser ke timur pelan-pelan. Masuklah di timur tengah, antara Israel, di situ ada Palestina, ada Iran, ada Yemen, jadi aktornya banyak tuh di situ. Sekarang, dalam satu bulan terakhir, sudah geser lagi nih, ada lagi nih petasan baru di negara Myanmar. Myanmar ini bersebelahan dengan Thailand, dan lu tentu kalau lu belajar peta dunia, lu tahu lah, Myanmar, Thailand, Vietnam itu nggak jauh dari negara Cina. Nah, ketika orang-orang lihat nih, perang di Myanmar, ini nggak nyampe nih di berita-berita di Indonesia, tapi lu harus salah tahu, itu perangnya sangat sadis dan brutal. Ini peperangan saudara sebetulnya, antara orang-orang yang pro-junta militer yang berkuasa sekarang, dengan orang-orang pro-demokrasi, orang yang dibilang sebagai rebels, atau para pemberontak. Ternyata kalau awal-awal ya, junta militer itu kuat banget tuh. Sampai kemudian pemerintah Thailand sendiri, mendukung junta militer itu, karena namanya juga tetangga kan, dia pilih yang menang lah ya. Eh, ternyata belakangan ini terdesak nih, junta militer nih, bakal kalah nih kayaknya pasukan pemberontak. Sekarang pemerintah Thailand juga ketar-ketir nih, waduh, gue selama ini terkenal sebagai pembela junta nih, gawat nih. Kalau seandainya menang, rejim baru bisa-bisa perang nih kita. Jadi Thailand sekarang di perbatasannya, kalau kamu ke Thailand, kamu bisa lihat, semua prajurit angkatan darat itu disiagakan, di perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Wah ini ngeri nih. Ternyata udah bergeser ya, dari barat, sekarang makin ke timur dan makin ke timur. Nah sekarang orang-orang di China juga udah mulai mengantisipasi itu. Kenapa ya? Karena China punya kepentingan juga di wilayah Asia Tenggara ini. Dan kalau seandainya kita betul-betul melihat ya, terjadi pecah di mana-mana, polisi dunia, Amerika Serikat itu juga pasti akan bingung. Kenapa? Karena dia harus taruh tentara di banyak tempat. Dia harus taruh tentara ngelindungin Ukraina. Dia harus tentara ngelindungin Israel. Belum lagi sekutunya disitu. Ada Arab Saudi harus dia jaga. Belum lagi ada si Qatar lah, Bahrain, Myanmar, Emirat, segala macem. Dia harus dindingin. Eh terus sekarang ada pecah perang lagi Asia Tenggara. Nah ini bisa menciptakan momentum nih. Buat apa? Ada terjadi kekosongan kekuasaan di Laut China Selatan. Dan kalau China lihat potensi itu, dia bisa aja berpikir dan terinspirasi. Eh kebetulan nih bro, kenapa gak sekalian aja kita ambil Taiwan ya? Kan gitu ya. Kayak ambil permen dari kantong celana anak kecil. Maksudnya begitu. Nah kalau itu benar-benar terjadi ya, artinya perang praktis udah terjadi di mana-mana. Udah terjadi di tiga benua. Benua Eropa, Benua Asia, Benua Afrika, sebentar lagi dan Timur Tengah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, perang dunia udah ada di depan mata. Dan orang-orang di China sekarang udah lakukan antisipasi itu. Apalagi yang bikin mereka ketakutan apa. Teman-teman tahu dong sekutunya Amerika, di Asia Pasifik yang namanya Australia, itu sekarang lagi bangun armada kapal nuklir. Jadi teman-teman udah bisa lihat bahwa semua negara nih sedang bersiaga, sedang bersiap-siap untuk menyambut perang dunia tiga. Ingat ya, bukan mencegah ya terjadinya perang dunia tiga. Kalau mencegah mah mereka bakal meluangkan waktu ya, buat mendamaikan Israel lah, Palestina lah, atau Ukraina lah. Enggak, mereka sedang bersiap-siap untuk menyambut ya perang dunia tiga. Jadi jangan heran juga, kalau Australia nih dalam beberapa tahun ke depan akan semakin keras sama China, apalagi ya setelah kapal selam nuklir dia itu meluncur tuh di Asia Tenggara ini. Dan kesiagaan China ini itu juga diikuti oleh Rusia. Nah teman-teman tahu kan, Rusia termasuk lima besar negara yang mengkoleksi emas terbanyak di dunia. Baru-baru ini, Rusia baru saja memborong emas dari sebuah negara di Asia Tenggara, senilai 88 juta dolar. Dan dia akan lakukan ini lebih banyak lagi. Diduga ya, aksi pemborongan emas ini untuk mencuci uang nih, untuk transaksi peperangan di Ukraina. Ya lu bayangin aja ya, sekarang mata uang Rusia rubel itu di-ban di mana-mana. Jadi kalau Rusia pengen beli persenjataan, logistik, apa segala macem, udah gak bisa lagi belanja pakai rubel. Kenapa? Karena begitu kita terima rubel, kita nanti bisa kena sanksi, sanksi dari negara barat dan Uni Eropa. Jadi gak ada gunanya, lu punya duit rubel 1 triliun pun gak ada gunanya, ya biasa. Terkait aksi-aksi aktor-aktor negara ini mendorong emas dalam jumlah besar-besaran. Nah kita bisa belajar sih sebetulnya dari perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Ketika terjadi perang besar itu, uang itu sebetulnya udah gak lagi relevan loh. Kenapa? Karena banyak negara yang katakan nih, ketika Belanda dijajah sama Jerman, itu banyak orang-orang di Jerman ketika menguasai Belanda, ketika mereka menguasai Polandia, orang-orang di sana, itu udah gak percaya lagi dengan mata uang mereka. Jadi kalau mereka mau keluar rumah, disitu ada jam malam ya, lu bisa ditembak mati, kecuali lu nyogok orang. Atau lu mau beli roti, lu harus ngantri, kalau gak lu nyogok orang. Nah tentara Jerman lu bayangin ya, dia menguasai Polandia atau menguasai Belanda. Apa mau disogok pake golden? Dalam hasilnya orang Jerman, ah bentar lagi negara lu juga hilang, gak ada gunanya nih golden nih. Ah bentar lagi Indonesia juga hilang, apa gunanya rupiah nih. Tapi kalau disogok emas, mau gak mereka? Mau. Karena dia yakin, kalau seandainya Jerman menang, ya mata uang dia berkuasa, dia bisa punya emas, dia bisa pake di negara apa aja. Berlaku di Ukraina, berlaku di India, berlaku di Indonesia. Jadi sifat emas itu, internasional. Nah ini udah berulang kali terjadi nih, di Perang Dunia I, Perang Dunia II. Bahkan ketika nanti terjadi Perang Dunia III, gue yakin, lu bisa pake emas di negara manapun. Lu mungkin gak bisa kabur nih, terjadi Perang Dunia III nih, lu kabur ke Kanada, lu mau beli roti lah, burger disitu pake rupiah. Gue yakin rupiah lu gak diterima bro. Tapi kalau lu bawakin emas, gue yakin emas lu berlaku di mana saja. Jadi itu salah satu instrumen yang betul-betul berlaku ketika situasi memburuk. Makanya orang belajar dari pengalaman sejarah itu beratus-ratus tahun terbukti bahwa ya emas di situasi krisis, di situasi konflik, di situasi perang, itu barang menjadi sangat-sangat-sangat bernilai. Makanya teman-teman, kalau liat film-film perang zaman dulu ya, itu banyak tahanan-tahanan perang itu yang lomba-lomba pake gigi palsu tuh. Gigi palsunya dari emas. Niatnya apa? Biar nanti kalau mereka masuk penjara, kem konsentrasi atau apapun itu, mereka bisa nyogok sipir penjaranya pake gigi mereka itu. Atau mereka kalau butuh makanan, mereka bisa cukur tuh. Giginya conkel satu, cukur kornet. Nah kalau lu bayar di penjara, lu di penjara Jerman, lu bayar pake rupiah misalkan. Siapa yang mau beli, itu paling dipake buat bungkus kacang atau bakar singkong. Kan gitu logikanya. Tapi kalau dikasih gigi emas, lu mau gak jadi sipir penjara? Gue rasa, lu udah tau jawabannya. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Bahwa investasi emas di masa perang, di masa konflik, itu adalah sesuatu yang bagus. So teman-teman, disini kita harus bersyukur ya, dengan ya orang tua kita dari zaman dulu, mengajarkan khususnya untuk kekaung perempuan, buat apa ya? Kalau ada duit dikit, beli emas lah, beli emas batangan kalau bisa ya. Ya kalau perhiasan bisa, yaudah gak apa-apa juga. So itu adalah hal yang menurut gue baik lah. Dan ini dilakukan di banyak negara Asia juga. Nah, kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu, emas itu sebetulnya penting gak sih buat kita investasi, atau sekarang justru malah situasi yang berbahaya nih, buat kita pegang emas. Dan, menurut kamu, ini penting nih, di level negara, menurut kamu Indonesia sudah melakukan apa ya? Buat mengantisipasi perang dunia ini, dan apa perlu ya? Kita juga stok emas. Mendesak gak sih buat kita lakukan itu ya? Sementara besok mau bagi-bagi makan siang gratis nih. Apa mendingan beli emas dulu ya? Coba deh lu share disini, menurut lu yang lebih urjin gimana nih? Bentar lagi perang dunia nih. Tapi, anak-anak kita di sekolah juga butuh makanan yang bergizi guys. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan membantu perjalanan investasi kamu, dan semoga menjawab, pertanyaan-pertanyaan tentang, terkait investasi emas. Salam sehat, Salam cuan, Bye-bye. Malah yang beli di penjarain. Itu harus kita bahas tuh. Itu harus dibahas tuh. Apa benar dia nipu? Pancingan aja. Malah yang beli di penjarain.